bertolebul ilmi di ponpes al-bahjah yang biaya masuknya lumayan menurut kami yang ingin saya tanyakan apakah saya termasuk memaksakan kehendak buya syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak itu kewajiban dan untuk menyelamatkan anak harus memaksakan diri memaksakan diri tentunya memaksakan diri bukan dengan cara yang haram bermacam-macam cara mungkin kalau anak kita harus sekolah harus mondok pakai biaya mungkin kita mengurangi sisi makan kita biasanya tiga kali tambahan puasa jadi dua kali kalau minum airnya biasanya empat gelas jadi tiga gelas kopinya tiga sendok menjadi gula tiga sendok jadi dua sendok artinya kita berusaha untuk mengatur ekonomi di dalam jadi kita berusaha untuk menyempurnakan pendidikan anak kita harus memaksakan anak kita untuk selamat cuma memaksakan itu bukan berarti kita harus melakukan yang haram nah di dalam kita memaksakan diri itu tentunya sesuai dengan kemampuan dan dengan kita harus tahu tujuan tujuan kita agar anak kita selamat yang dianggap memaksakan diri yang tidak benar adalah jalan menuju selamat itu kan banyak pintunya dia punya badan gede pintu pertama gede dia masuk ada pintu kecil dia sempit pintu kedua itu dia pakai susah payah makanya jangan melalui yang tidak minggu masuk kan pintunya banyak jadi anda masuk pintu yang bagi anda lempeng belas ke sana pintu menghantarkan anak kepada kemuliaan ada bermacam-macam misalnya di al-bahjah sendiri kita ada bermacam-macam sekolah ada pendidikan formal yang ingin menghantarkan anaknya jadi insur, dokter dan sebagainya itu tentunya barangkali disini juga ada pembahasan tentang keuangannya ada pendidikan tafakuh, ada bahasan keuangannya bahkan diantara tafakuh-tafakuh yang ada pun bermacam-macam berbeda-beda bahkan anda diantara cabang-cabang al-bahjah ini memang ada anak yang memang bukan karena dia itu orang larat tapi memang disitu tidak dibungut, ada makanya tinggal anda masuk ke al-bahjah maka rata saya tidak punya duit diletakkan di mana saya asalkan ada patuh, ya benar ada jalurnya nanti yang repot adalah datang mengatur dengan dirinya sendiri, namanya memaksakan diri al-bahjah dengan bermacam-macam program yang semuanya adalah kita buat bermacam-macam model tujuannya adalah sama nanti, tujuannya ke sana, untuk sampai kepada Allah makanya anda melihatnya bukan hanya satu pintu al-bahjah jika pintu al-bahjah disini ada, bukan pakai sekolah, pakai mondok suruh dagang kan ada divisi bisnis itu masuk surganya, orang-orang yang males belajar tapi dia rindu untuk mengembangkan syariah dunia bisnis, ada ada pintu melalui cara berkhidmah ada yang datang ke al-bahjah disini untuk berkhidmah ada untuk menjadi pejuang, ada bermacam-macam kalau memang anak anda rindu untuk belajar, ada bakat kecerdasan sebagainya anda bisa masuk ke al-bahjah dan pasakan harus, akan tapi urusan biaya tinggal anda serahkan, diletakkan di mana anak saya kalau sudah anda mengatur semuanya sendiri tidak menyesuaikan dengan keadaan di al-bahjah berarti itulah memaksakan yang di atas kemampuan anda sebab dari pihak al-bahjah ini karena mengantarkan kamu ingin apa sih, anak saya ingin begini, begini, begini ada pintunya sana, kau pergi ke sana harus patuh, bisa saja mungkin tolong pergilah ke Pontianak, pergilah ke Bengkalis, pergilah ke Blitar, pergilah ke sana, bisa saja karena al-bahjah itu dibuat sama dimanapun hanya mungkin caranya berbeda-beda maka disuaikan kemampuan anda di sisi mana dengan cara seperti apa kalau anda patuh tentu ada jalan karena kau idah di al-bahjah disini tidak ada satu orang yang ingin mondok kemudian tidak bisa mondok hanya karena tidak punya uang, tidak ada itu harus, cuma caranya anda harus patuh harus patuh karena ini bukan pembedaan mohon maaf di saat ada sekolah suatu ketika kan ada anak yang kita biayai misalnya yang mendapatkan biasiswa pendidikannya yang kelas-kelas tinggi, kelas-kelas itu bukan karena dia orang melarat enggak, enggak ada orang melarat sekolah disini enggak ada orang kaya yang sekolah disini, yang mondok disini orang yang bersemangat di al-bahjah tidak ada pembedaan kaya dan miskin kalau sudah mendapatkan kelas yang dia akan kelas kader jadi ulama Rasulullah tadi misalnya itu adalah diberi biasiswa biarpun bapaknya punya pulau tambang emas tetap saja tidak bayar disitu karena pondok ini jangan sampai dikesakan pondok itu hanya orang melarat saja atau pondoknya orang kaya, enggak ada ini pondoknya anak yang bersemangat jadi anda tetap bisa mondokkan anda di baca kalau pembahasan masalah biaya anda sampaikan saya tidak mampu dan sebagainya yang jelas saya ingin anak saya mondok dan sebagainya anak anda dan anda bersepakat untuk patuh nanti al-bahjah pasti memberikan pengarahan karena tujuan anda kecuali tujuannya sudah beda tujuan semuanya sendiri ya maka tidak ketemu judulnya saya harus disini loh anda ini mau diantarkan atau anda mau jalan sendiri kalau masuk ke al-bahjah ini minta tolong kepada tim al-bahjah untuk diantarkan anaknya untuk sukses dibantu untuk sukses bukan anda yang mengatur seperti itu jadi biarpun anda tidak punya keuangan coba anda komunikasi dengan tim al-bahjah tentu nanti ada jalur mohon maaf ada anak-anak kita yang tiba-tiba kita kirim ke pulau sana bukan karena mereka melarat bukan karena jatah kelasnya seperti itu kita buat semacam itu kita pengen anak kita itu anak peberani mau ke Irian kek bukan baru ke Pontianak ini berani dia anak hebat jadi jangan sampai kalau masukkan anak di al-bahjah anda yang ngatur karena disini sudah direncakan oleh para asatid peletakan tiba-tiba ada sodinan kan banyak al-bahjah ditaruh di Cianjur bukan Cianjur Cianjur bar selatan kemudian nanti di daerah Tasik mana kemudian di baik jauh jadi itu semuanya sudah ada perencanaan yang sudah dipikirkan oleh para pengurus untuk kemasalahan santri kalau ada yang tidak punya biaya anda bisa mendaftarkan kemudian di daftar sebab di daftar tigma dan tidaknya tidak ada urusan dengan melarat atau tidak melarat hanya semangatnya ada atau tidak kemauannya ada atau tidak kemudian masalah keuangannya tinggal di tata diatur ini bagi orang yang tidak mampu dan sebagainya dan itu pun tidak ditampakkan kalau anda tidak mampu karena tidak ada pondok disini ditampakkan si melarat woi bantuan si fakir tidak ada orang fakir disini tidak ada anak yatim pun tidak ada disini tidak di yatim-yatimkan kalau ada anak yatim saya jadi ayahnya selesai masa anak yatim-yatim anak melarat di melarat melaratkan tidak ada maka yang mengatakan oh saya tidak bisa karena tidak punya uang berarti anda sudah mulai menilai disini adalah memelaratkan orang melarat orang melarat disini tidak boleh kelihatan melarat sampai sekolah formal kita yang disitu banyak juga orang punya duit misalnya jajahnya juga dibatuh yang kaya dengan yang melarat waktu jajahnya sama jam jajahnya sama uangnya juga sama sehingga tidak ada tampak wah ini karena kaya berlebihan gini-gini tidak ada coba saja di formalnya juga demikian dan kita ingin menjaga ketenterangan tanaman anak-anak disini ini pendidikan di al-bahjah jadi kami sampaikan kepada siapapun jika rindu anda memondokkan anak anda maka katailah tidak ada orang yang tidak bisa mondok hanya karena tidak punya uang itu tidak sah tidak boleh tidak diperkenankan harus bisa mondok cuman ya syaratnya satu anda patuh dengan petunjuk sebutkan anda tidak mampu anda sampaikan anda tidak mampu tapi sangat pribadi tidak akan dia obral enggak enggak boleh oh ini ibu-ibu bapak ini grup orang melarat enggak mampu enggak akan disebut bahkan anda pun juga enggak boleh cerita kalau dibantu oleh si fulan fulan diam saja sudah karena disini tidak ada memelaratkan kemelaratan tidak ada menyatimkan anak yatim tapi yang ada adalah kita jaga mereka semuanya ini di al-bahjah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa salam